Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Publik KIP, Romanus Ndau menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjelaskan alasan pemberhentian program normalisasi sungai di era kepemimpinannya. Pernyataan ini menyikapi banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Jakarta di hari pertama tahun 2020, yang mengakibatkan hampir seluruh aktivitas warga ibu kota terhenti. Apakah program itu dianggap tidak efektif atau apa tolong dijelaskan? Anies harus bisa membuka bahwa program yang digunakannya bisa lebih efektif dari pemerintah sebelumnya, katanya lagi. Terkait dengan banjir di Jakarta sekarang ini, banjir merupakan sesuatu yang force major atau tidak terhindarkan. Langkah Anies menurut Romanus perlu dipertanyakan.